Setelah sekian lama tidak ikut dalam setiap turnamen bulu tangkis, akhirnya Kevin Sanjay sudah memutuskan untuk pamit dan pensiun dari dunia bulu tangkis. Dimana pengumuman itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Saya sangat bersyukur, Tuhan telah memberikan karir yang luar biasa di dunia badminton. Perjalanan saya di dunia badminton dimulai dari saya berusia 5 tahun. Di usia saya yang ke-12, saya merantau dari Banyuwangi ke Kudus untuk mengejar cita-cita saya sebagai atlet nasional. Di tahun 2013, saya mendapat kesempatan untuk bergabung ke PBSI di kota Jakarta. Saya sangat bersyukur dengan semua pencapaian saya dengan Marcus Venedigidon sampai saat ini. Walaupun kami belum berhasil mendapatkan medali Olimpiade dan World Championship, Namun sepertinya, waktu saya di dunia badminton sudah cukup sampai di sini. Saya juga telah berpikir keras, berdiskusi dengan orang-orang terdekat, dan juga mempertimbangkan banyak hal untuk saya sampai di titik ini. Dimulai dari cedera bahu yang saya alami, tidak kian membaik sejak tahun 2017. Ditambah partner saya cedera, dan berujung kami tidak mungkin dapat memperbutkan tiket ke Olimpiade 2024. Lalu saya mendapat kesempatan untuk memiliki partner yang baru. Namun, saya rasa kami kurang pas karena kami berdua sama-sama pemain depan. Setelah itu, saya berdiskusi dengan pengurus BBSI untuk langkah ke depan saya di dalam dunia badminton. Karena saya bermain badminton bukan untuk menjadi penggembira, melainkan saya ingin memiliki tujuan yang jelas. Beberapa bulan saya menunggu, akhirnya saya mendapatkan jawaban di pertengahan bulan Januari 2024. Namun, jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan saya, dan saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki tujuan yang jelas. Akhirnya, saya di akhir bulan Februari memutuskan untuk berhenti dari dunia badminton. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua orang yang telah mendukung dan juga mendoakan perjalanan saya sampai saat ini. Saya juga mau minta maaf bila banyak pendukung yang mungkin kecewa dengan keputusan ini. Ketahuilah bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Bisa dibilang ini adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup saya. Akhir kata, saya, Kevin Sanjaya Sukamuljo, pamit. Mohon doanya untuk saya, Valen, dan Afri untuk perjalanan kami berikutnya. Sementara, para badminton lovers langsung memberikan komentarnya di kolom komentar. Ina badminton misalkan menuliskan, Terima kasih, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Kita bangga pernah memiliki pemain hebat seperti Kevin. Good luck on your next captain. Joshua juga berkomentar, jadi sebenarnya masih mau di dunia bulu tangkis, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas ya, bro. Sambil diberikan tanda tanya. Gantung Rakyat.com juga berkomentar, saya dapat menyimpulkan Kevin masih mau lanjut badminton. Sepertinya jawaban si Ijo kurang cocok, harusnya Kevin bisa dipasangkan dengan Yeremi atau Daniel. Erna juga menulis, Jujur sih, semenjak Minions meredup, saya kurang excited dengan badminton sekarang. Ini kenapa ya? Padahal, dulu saya pernah bolos sekolah demi nonton badminton di TV. Secinta itu, saya lihat Kevin main badminton. Untuk kalian di sana, silakan tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dari channel ini. Semoga ada The Next Minions yang bisa mengembati kerinduan kita, yang bisa sekonsisten mereka. Amin.